Pasukan Hizbullah mengklaim bahwa operasinya di perbatasan selatan Lebanon selama tiga minggu terakhir menewaskan ratusan tentara Israel. Sebanyak 120 tentara Zionis disebut tewas dan sebagian lainnya luka-luka. Hizbullah mengatakan pihaknya telah melakukan sebanyak 105 serangan terhadap Israel. Dikutip dari tele-report, serangan Hizbullah itu melibatkan intelijen, komunikasi, sistem pengacau, dan 33 radar. Hizbullah menyatakan mereka telah melakukan serangan sejak 8 Oktober 2023 lalu. Diketahui, Israel juga menembakkan peluru artileri yang mengandung fosfor putih di perbatasan selatan Lebanon. Serangan Israel itu dikabarkan melukai sedikitnya sembilan warga dan merusak obyek-obyek sipil. Selain menaklukkan pasukan Israel, Hizbullah juga menghancurkan sembilan tank milik Zionis itu. Sekutu Hamas ini pun menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak. Sebelumnya, Hizbullah telah mengumumkan bahwa mereka menargetkan pasukan infronteri Israel di dekat Jordah. Bihaknya juga menyiapkan pesawat tempur yang menarget situs Israel Al-Mars. Tak hanya itu, tank Merkava dengan peluru kendali juga bersiap di sekitar Barak Baranit dan menargetkan pasukan Zionis di area situs Israel Al-As. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!